Sampai jumpa. Sampai jumpa. Atau sudah tahu, ketujuh makanannya akan saya rekomendasikan untuk sahabat alam seorang backbaker. Tentunya makanan-makanan ini saya rekomendasikan bukan segera tes ternyar yang enak, lezat atau lainnya, tetapi tentunya banyak kandungan gizi yang bisa mendukung fisik dan kesehatan sahabat alam. Tentunya makanan ini akan sangat mudah ditemukan dan dari segi budget juga tidak terlalu mahal. Namun, manfaat dari ketujuh makanan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan sahabat alam sebagai backbaker. Oke, sahabat alam, langsung saja. Apa saja dari ketujuh makanan itu? Yang pertama adalah kacang-kacangan atau biji-bijian. Kacang-kacangan atau biji-bijian adalah pilihan yang sangat mudah. Kacang-kacangan dibawa dan akan membuat sahabat alam sebagai backbaker nyaman. Tentunya kacang-kacangan dan biji-bijian ini mengandung banyak vitamin, mineral, lemak sehat, serat, dan protein yang dibutuhkan sahabat alam seorang backbaker untuk tetap sehat dan prima pada saat melakukan kegiatan. Dari kacang-kacangan dan biji-bijian ini, salah satunya misalnya kacang almon, kacang mitih, biji labu, dan biji bunga matahari. Dari contoh nama-nama tersebut, bisa dicampur dengan buah kering untuk camilan lejat yang bisa dinikmati oleh sahabat alam sebagai backbaker saat berpergian. Dari mulai kendaraan atau pada saat trekking buah kering. Buah kering mempertahankan banyak nutrisi yang ditemukan dalam buah segar dan banyak menyediakan sumber vitamin, mineral, antioksidan, serat, dan karbohidrat yang sehat. Sebagai contoh dari buah-buah kering ini yang terlain, kismis, tentunya yang dikeringkan dengan matahari. Karena dengan proses pengeringan matahari ini, kismis mempertahankan mineral dan antioksidan yang ditemukan dalam anggur segar misalnya. Kurma termasuk respirator, antioksidan kuat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung sahabat alam. Yang ketiga dari tujuh makanan yang saya rekomendasikan adalah dendeng. Sahabat alam di pasaran banyak sekali jenis dendeng. Dari yang sumbernya seperti dari daging sapi, ayam, kalkun, dan bahkan dari prioritas salmon. Dendeng dapat memberikan dorsis protein yang baik ketika daging tidak segar lagi. Dendeng lebih awet dan tahan lama untuk dibawa oleh sahabat alam saat berkegiatan sebagai backbaker. Dan sahabat alam juga akan sangat mudah mengolah dendeng ini. Karena dendeng itu diibaratkan seperti bi-instant, memasaknya tidak terlalu lama. Yang keempat dari tujuh makanan yang saya rekomendasikan adalah oatmeal instant. Oatmeal dikemas dengan serah. Di dalamnya terkandung vitamin B, magnesium, dan mangan yang menyediakan sumber pengisian karbohidrat. Meskipun beberapa oatmeal instant mengandung tambahan seperti kandungan gula dan bahan-bahan buatan. Masih banyak produk mengandung bahan-bahan sehat dengan sedikit atau tanpa tambahan buatan. Sahabat alam bisa dicek dalam kemasan bila ingin membeli oatmeal instant yang kandungannya baik untuk kesehatan sahabat alam. Tentunya yang kadang gulanya tidak terlalu tinggi. Karena terkadang juga gula sangat bermanfaat untuk menambah energi. Tetapi terlalu banyak gula juga akan kurang baik. Terutama sahabat alam yang punya bicara diabetes. Namun tetapi tentunya diabetes juga kurang baik buat sahabat alam melakukan kegiatan ekstrim seperti mendaki gunung. Kecuali sekedar kegiatan outdoor yang ringan misalnya hiking, jogging, dan sebagainya. Berikutnya ini masih termasuk dalam kategori minuman. Yang kelima susu bubuk. Ya, ini masuk dalam rekomendasi jenis minuman. Sama seperti susu segar, susu bubuk dibuat dengan protein berkualitas tinggi. Di dalamnya terkandung vitamin D, kalsium, dan pospor. Ini dapat menjadi sumber kalori penting bagi sahabat alam sebagai backpacker dalam kondisi yang sulit. Rekomendasi tujuh makanan yang keenam ini masih berhubungan dengan minuman. Dan saya yakin tidak asing lagi buat sahabat alam sebagai backpacker. Kopi dan teh. Jenis minuman ini sudah banyak dalam kemasan instan. Kopi dan teh sangat mudah dan ringan untuk disiapkan. Bahkan saat sahabat alam sedang trekking. Apalagi sahabat alam di daypack atau keril membawa termos air. Dan satu buah cangkir yang biasa dikaitkan di keril. Kedua minuman ini menjadikannya pilihan yang sempurna. Kapein dalam kopi dan teh terkentu dapat membantu sahabat alam tetap fokus dan mendapatkan energi selama perjalanan sahabat alam. Namun sahabat alam, ada baiknya sahabat alam memperhatikan bahwa pada sahabat alam sedang melakukan trekking saat rehat di selter. Jangan terlalu banyak meminum minuman kopi. Karena kopi juga ada negatifnya. Umumnya, bila sahabat alam pada saat melakukan trekking dan mendapatkan suasana atau cuaca dingin, berkabut, atau hujan. Biasanya, efek negatif dari kopi ini adalah sahabat alam akan banyak mengeluarkan buang air kecil. Dan tentunya sahabat alam juga tahu, terlalu banyak melakukan buang air kecil. Efek negatifnya adalah dehidrasi. Karena cairan sahabat alam terkuras. Nah, untuk menyeimbangkannya, sahabat alam juga harus mengkonsumsi minuman lain. Misalnya, minuman elektrolit. Untuk pendakian itu, sejenis minuman elektrolit hipertonik. Terakhir yang ketujuh. Tujuh rekomendasi makanan untuk seorang deckpacker saat melakukan perjalanan. Gandum utuh. Sebenarnya, bila disebut gandum utuh, ini masuk kategori biji-bijian. Biji-bijian utuh seperti gandum, kuih noa, paro, dan soba, sangat berkiji. Makanan ini banyak mengandung sumber serat, karbohidrat komplek, vitamin dan mineral yang kuat. Gandum utuh kuih noa, paro, dan soba, juga mudah disajikan dan dimasak di atas api. Yang merupakan metode memasak paling umum saat sahabat alam backpacking. Sahabat alam, dari ketujuh rekomendasi makanan untuk sahabat alam sebagai backpacker, tentunya masih ada makanan-makanan lain yang mungkin termasuk favorit sahabat alam. seperti mie insang, dan lain sebagainya. Namun, tetap saya sarankan, untuk sahabat alam, sebagai backpacker, dari ketujuh makanan yang saya rekomendasikan tadi, silakan sahabat alam, menyediakan di luar dari tujuh rekomendasi tadi. Namun, tetap, pilihlah makanan yang mengandung protein tinggi, dan tentunya mengandung serat dan karbohidrat. Serat sangat baik. Makanan-makanan yang mengandung serat sangat baik untuk metabolisme tubuh sahabat alam, untuk pecernaan, dan sebagainya. Sedangkan karbohidrat, bisa membantu sahabat alam untuk menahan rasa dingin bila sahabat alam melakukan cracking, dan mendapatkan suhu yang ekstrim, seperti berkabut, suhu dingin yang ekstrim, dan sebagainya. Selain makanan, yang mengandung karbohidrat, yang fungsinya untuk menahan rasa dingin, di kondisi cuaca yang dingin, berkabut, dan sebagainya. Tentunya, ada jenis makanan, atau minuman juga, yang bisa menahan rasa dingin, yaitu jenis makanan, minuman coklat, atau minuman coklat, seperti susu coklat. Memang betul, makanan, wiper roti, atau minuman jenis coklat ini, bisa menambah sahabat alam, menahan rasa dingin. Sahabat alam, dari ketujuh makanan, yang saya rekomendasikan ini, saya tidak menjajemen bahwa, ini yang terbaik, ini yang harus sahabat alam. Adakan dalam anggaran, sebagai sahabat alam, seorang day peker, seperti saya katakan tadi, masih banyak makanan yang lain, yang lebih baik, namun tetap saya harapkan, sahabat alam, memilih makanan, yang banyak mengandung, protein, giji, serat, dan karbohidrat, karena semuanya masing-masing, sangat bermanfaat, untuk mendukung kelihatan, sahabat alam, sebagai seorang, backpacker. Oke, sahabat alam, buat sahabat alam, yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan, dan solidaritasnya, dengan cara, bantu like, share kepada sahabat alam lainnya, agar bermanfaat, dan jangan lupa, bantu subscribe, dan tekan loncengnya, agar sahabat alam, tidak tertinggal, di materi-materi berikutnya, di GAP Channel. Saya Diyogus Man, bersama GAP Channel, Salam Kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!